Hasil perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum pada Rabu 20 Maret 2024 menunjukkan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk pertama kalinya dalam sejarah perhelatan politik Indonesia harus rela tidak memiliki wakil di parlemen. P3 hanya memperoleh 5.878.777 suara atau 3,87% pada Pemilihan Umum 2024. Perolahan ini terpaut tipis di bawah 4% yang merupakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Tidak lolosnya P3 kesenayan menjadi ironi bagi partai yang berlambang kaabah tersebut. Sebab jika disandingkan dengan partai-partai lain P3 sudah jauh lebih lama berkecimpung di dunia politik Indonesia. Lantas apa saja yang lolos dan melenggang kesenayan dan bagaimana perjalanan P3 di dunia perpolitikan nasional kita akan bahas lengkapnya dalam pertama dalam sejarah P3 tak lolos naian. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU yang terdiri atas perelehan suara di 38 provinsi dan 128 PPLN total surat sah suara secara keseluruhan sebesar 151.796.631 suara. Hasilnya terdapat 8 partai politik yang berhasil mengamankan kursi di DPR RI atau melenggang kesenayan. 8 partai yang lolos kesenayan adalah sebagai berikut yang pertama tentunya ada PDI Perjuangan sebesar 16,72 persen kemudian ada partai Golkar sebesar 15,29 persen kemudian Gerindra dengan suara sebesar 13,22 persen lalu ada PKB dengan perolehan suara 10,62 persen serta ada partai Nasdem 9,66 persen PKS 8,42 persen partai Demokrat 7,43 persen dan yang terakhir ada PAN sebesar 7,24 persen ya sementara itu ada pula partai-partai besar yang tidak dapat mendapatkan kursi di DPR RI yakni ada dari P3 yang memperoleh sebesar 3,87 persen yang sangat tipis sekali bisa 4 persen apabila mencapai 4 persen maka akan masuk namun hanya 3,87 persen saja kemudian ada dari PSI 2,8 persen partai Perindo 1,2 persen ada Gelora, Hanura, Partai Buru, Partai Umat, PBB kemudian juga Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Garuda yang gagal melenggang kesenayan ya dari sejumlah partai-partai besar yang gagal melaju ke DPR P3 adalah satu-satunya partai petahana dan pertama kalinya dalam sejarah yang gagal masuk kembali ke DPR dan kita akan bahas ke slide berikutnya tersingkirnya P3 dari Senayan pada pemilu 2024 menjadi titik puncak dari terus-surutnya partai berlambang Ka'bah dari pemilu ke pemilu partai pionir berbasis masa Islam dari 10,72 persen pada tahun 1999 kemudian menjadi 8,15 persen pada tahun 2004 turun lagi menjadi 5,33 persen pada tahun 2009 sempat naik sedikit pada tahun 2014 menjadi 6,53 persen dan turun lagi pada 5 tahun lalu pemilu 2019 menjadi 4,52 persen dan tentunya apabila kita menilik ke belakang begitu pemirsa P3 ini didirikan pada 5 Januari 1973 kemudian merupakan partai yang dibentuk pada masa Orde Baru sebagai bagian dari kebijakan Fusi Partai Fusi Partai adalah ide Presiden Soeharto untuk merampingkan partai-partai yang punya satu ideologis yang serupa merujuk pada website resmi P3 merupakan hasil Fusi atau gabungan dari 4 partai berbasis Islam yakni ada Partai Nahdlatul Ulama Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII dan Partai Islam Perti partai ini dipelopori oleh Idam Halid, Ketua Umum PBNU kemudian juga Muhammad Syafaat Minta Rija Ketua Umum Parmusi Haji Anwar Cokro Aminoto Ketua Umum PSII Haji Rusli Halil Ketua Umum Perti dan Haji Maiskur Ketua Kelombok Persatuan Pembangunan di DPR Dengan hasil gabungan rata-rata partai-partai besar berbasis Islam maka P3 telah memproklamirkan diri sebagai rumah besar umat Islam Sejak berkuasa Presiden Soeharto memang tak ingin ada banyak partai di Indonesia Soeharto belajar dari era demokrasi terpimpin pada masa Soekarno Saat keberadaan banyak partai terbukti tidak efektif Saat itu partai-partai yang ada malah saling menjatuhkan satu sama lain sehingga stabilitas politik terganggu dan kebijakan negara tidak terwujud Alhasil Soeharto ogah masalah itu terjadi saat dia berkuasa Maka lahirlah idefusi atau penyederhanaan partai P3 pertama kali ikut juga pada gelaran pemilu pada tahun 1977 dimana hasil perolehan suara P3 dalam setiap pemilu sebelum era reformasi 98 adalah di kisaran 14 hingga 29 persen yang merupakan imbas dari posisi aman P3 pada masa Orde Baru Bahkan P3 saat itu dilabeli sebagai partai tukang stempel atau yang tidak punya kekuatan cukup yang signifikan untuk bisa memengaruhi kekuatan rezim Orde Baru saat itu Lalu di era reformasi 1958 P3 mendapatkan angin segar karena ketua umumnya Hamzah Has yang menjabat 1998 hingga 2007 berhasil menuju tampu kekuasaan sebagai wakil presiden RI 2001 hingga 2004 mendampingi presiden Megawati Soekarno Putri dan sejak era ini kekuatan P3 dikenal sebagai parpol yang disokong oleh publik figur sebut saja di era dulu ada Daikondang Zainuddin MZ dan di era kini ada Menparekraf Sandiaga Uno yang sebelumnya tercatat sebagai kader partai Gerindra Menarik untuk melihat manuver P3 yang akan mengajukan gugatan ke MK dan bergerak serta bertahan sebagai parpol di pemerintah dan pemilu selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!